Peringatan Hari Gizi Nasional ke-59 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan yang disenggarakan di Piazza Mall Gendere City Jakarta Selatan pada selasa 22 Januari 2019 mengingatkan pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menjaga pola makan dengan gizi yang seimbang. Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali mengatakan peringatan Hari Gizi Nasional bahwa masyarakat dinilai wajib untuk paham terkait dengan persoalan gizi bagi tubuh mereka. Beberapa masyarakat kota yang belum tahu tentang pentingnya menjaga pola makan dengan gizi seimbang akan cenderung makan tanpa perhatikan kandungan gizinya. Perlu diketahui peringatan Hari Gizi Nasional ke-59 untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam acaranya juga diadakan talk show tentang sarapan bernutrisi dan seimbang kunci awal menentukan prestasi gemilang dengan narasumber Juwilta Suparsari. Karena itu hari ini di edukasi bagaimana menyajikan sebuah makanan dengan gizi seimbang. Tadi saya melihat ada lomba bagi anak-anak SD untuk isi piringku gitu misalnya. Mereka menyajikan, mereka lihat berapa kalori ini, berapa kalori ini, kemudian berapa kebutuhan kalori kita. Itu bukan sebuah pekerjaan mudah. Dan teman-teman kita di sini sudah mengedukasi siswa-siswi SD yang ada di Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk bisa menyeimbangkan gizi dari segitu makanan yang banyak. Sekarang problem kita kan terlalu banyak makanan, terlalu banyak pilihan sehingga bagi orang yang tidak teredukasi dengan baik akhirnya memilih semua. Akhirnya yang terjadi adalah obesitas. Ada beberapa yang kurang beruntung mungkin gizinya kurang stunting yang terjadi. Nah kita berharap tidak terjadi stunting, tidak juga terjadi obesitas, tapi gizi yang seimbang, yang proporsional. Tema hari ini saya senang sekali, gizi seimbang itu prestasi juga cemerlang, prestasi gemilang. Tim Liputan Kominpotik Jakarta Selatan melaporkan.